Intro Hari ini kita akan membahas Insulation Tester atau alat uji untuk ketahanan insolasi alat yang kita pakai pada hari ini yaitu alat dengan merek Hioki dengan tipe IR4056-21 penampangannya seperti ini ini dusnya dan untuk alatnya seperti ini mau tau alatnya seperti apa? check it out kali ini kita akan membahas IR4056-21 atau Insulation Tester ada pun yang kita akan bahas yaitu kita akan mereview alat ini kemudian kita akan melihat kita akan mendapatkan apa saja setelah kita membeli alat ini dan juga beberapa fitur atau kegunaan dari tombol-tombol yang ada di alat ini selain itu kita akan membahas bagaimana cara menggunakan alat ini oke ini adalah penampakan dari Hioki IR4056-21 ini alatnya sudah saya buka ya disini kita mendapatkan 9 unit dengan buka manualnya tapi disini kita tidak menggunakan dua komponen ini kita tinggal dulu oke kita akan review pertama kita akan lihat dulu dari spesifikasi alat ini secara umum alat ini digunakan untuk mengujian tahanan isolasi dan memberikan tegangan terhadap peralatan yang akan diuji alat ini mampu memberikan tegangan uji sampai dengan 1 kv atau 1000 volt tetapi tidak hanya itu saja alat ini juga memiliki fungsi untuk mengukur tahanan continuity check dan tegangan untuk pengujian tahanan isolasi alat ini dibekali dengan 5 range tegangan uji yaitu dari 50 volt 125 volt 250 volt 500 volt dan 1000 volt dan untuk tingkat akurasi sendiri Hioki menyamin keakuratan pengukuran sampai dengan plus minus 2% reading dan plus minus 2 digit dan untuk nilai tahanan maksimal yang dapat diukur yaitu sebesar 4000 mega ohm atau 4 giga ohm untuk pengukuran tegangan alat ini dapat mengukur tegangan AC-DC secara otomatis dengan nilai maksimal tegangannya yaitu 600 volt AC dan 600 volt DC kemudian kita bisa lihat dari case-nya desain dari case ini ini sangat compact ya dan juga dia tahan banting sampai dengan 1 meter selain itu dia juga memiliki case yang aman dan desainnya yang unik kenapa dibilang unik dan juga aman? karena jika kita lupa untuk memutar selektor switch ini ke dalam posisi off kita tidak akan bisa menutup case alat ini disini masih ada celah ini tidak tertutup dengan rapat ya kita harus memutar dulu selektor ke posisi off baru kita bisa menutup case-nya dengan rapat dan ini adalah beberapa aksesoris yang akan kita dapatkan disini ada 4 buah baterai kemudian ada strap ini fungsinya untuk kita kaitkan alat ini ke leher kita supaya tidak gampang terjatuh kemudian ada tang jepit buaya nah ini maksudnya ini untuk menjepitkan test lead earth ke baut grounding jadi kita tidak perlu menusukkan test lead kita hanya tinggal menancapkan ini saja kemudian disini ada kabel test leadnya warna hitam ini untuk earthnya atau grounding dan juga ada test lead yang modelnya sentikan jadi kita bisa busukannya saja ke terminal groundingnya dan yang menarik untuk tipe IR4056-21 dia memiliki test lead dengan tipe L9788-11 test lead ini memiliki 2 fungsi yaitu sebagai injektor tegangan dan juga sebagai indikator komparasi pass atau fail untuk indikator pass atau fail disini terdapat LED kecil jika pada saat pengujian dinyatakan fail atau hasil pengukuran di bawah nilai komparasi LED ini akan menyala berwarna merah dan sebaliknya jika dinyatakan pass atau hasil pengukuran di atas nilai komparasi LED ini akan menyala berwarna hijau dan untuk tombol injektornya ada di sebelah sini dan juga test lead ini memiliki lampu di depan sini lampu ini akan menyala jika lampu pada main unit menyala lampu ini akan membantu kita pada saat pengukuran di situasi yang gelap sekarang saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari tombol-tombol yang ada pada alat ini disini saya bagi penjaga tiga bagian yaitu disini ada tombol untuk injektor atau untuk pengukurannya jadi dia memiliki dua cara untuk melakukan pengukuran yaitu pertama kita bisa tekan alatnya disini untuk melakukan injeksi atau kita angkat bagian sini tapi untuk tipe IR-05621 ini dia juga memiliki satu cara lainnya yaitu dengan menggunakan probe warna merah tadi jadi di probe itu dia sudah memiliki tombol untuk injek dan juga memiliki lampu untuk indikasi past atau failnya selanjutnya disini ada bagian selector switchnya disini ada beberapa fungsi ada untuk pengukuran tegangan bisa AC atau DC dan juga pengukuran tahanan atau continuity disini ada 5 range pengujian pertama ada 50V, 125V, 250V, 500V, dan 1000V jika kita menginginkan pengujian di 500V dan 1000V disini ada tombol release dia akan menyala dengan sendirinya dan ini maksudnya adalah kalau kita ingin melakukan pengujian pada tekanan tersebut kita harus menekan tombol ini terlebih dahulu baru kita bisa melakukan pengujian ini fungsinya adalah sebagai pengamat selanjutnya disini ada 4 tombol fungsi yang pertama ini light atau tombol LED jadi fungsi layar ini akan berwarna putih kalau kita menyalakan LED dan disini ada untuk zero adjustment atau kalibrasi kemudian disini ada fungsi komparator kemudian disini ada tombol release untuk pengujian di 500V dan 1000V untuk lebih jelasnya mari kita lihat video berikut pertama-tama kita pasang dulu test lidnya untuk test lid berwarna hitam ini kita sambungkan ke terminal brown dan untuk test lid berwarna merah kita sambungkan ke terminal lain bentuk dari soket untuk test lid ini sebagai berikut kemudian kita tinggal pasang aja pastikan koneksi dari kedua test lid ini terkoneksi dengan baik seperti ini disini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengujian untuk ketahanan isolasi pertama kita atur dolar selektor ke tegangan uji yang akan kita terapkan contohnya disini saya akan menerapkan untuk di tegangan 250V dan jika terlihat gelap kita dapat menyalakan lampu LED nya dengan cara menekan tombol like disini untuk tipe minus 21 dia memiliki test lid yang juga memiliki lampu LED disini jadi jika kita menyalakan lampu LED pada alat lampu pada test lid pun akan menyalakan secara otomatis selanjutnya jika kita ingin mengatur komparator kita dapat menekan tombol kom pada alat jika menekan kom kemudian kita atur nilai yang akan kita jadikan sebagai nilai referensi atau nilai komparator bisa menekan tombol kom atau tombol zero adjustment disini saya akan mencoba mengatur penilai 5M untuk mengatur nilai komparator pada tegangan 500V dan 1000V itu caranya berbeda seperti ini kita atur dulu di 500V disini tombol release akan menyala maksud dari tombol release ini adalah untuk membuang sisa arus atau mendischar arus yang ada di dalam alat setelah pengukuran sebelumnya jadi lebih aman maksud lain dari release ini adalah supaya teknisi atau pengguna alat ini tidak terkena kejutan listrik kita lanjut cara mengatur nilai komparator disini pertama kita tekan dulu tombol release nya baru kita bisa mengatur nilai komparatornya seperti ini untuk penentuan nilai komparator anda bisa melihat pada wheel untuk di Indonesia dan untuk standar IC untuk standar internasional dan disesuaikan dengan target uji yang akan diuji oke sekarang kita mulai pengujiannya disini saya menggunakan kawah meter sebagai target pengujian dan disini saya memutar selektor di tegangan uji 1000V dan juga saya sudah mengatur komparatornya ke nilai maksimal komparator alat ini yaitu 4000Mohm atau 4Gohm pertama release dulu kemudian yang lain kita tancapkan ke bagian line nya dan yang hitam kita tancapkan ke body saya akan menekan tombol measure pada test list ini supaya memudahkan saya dalam kemujian selanjutnya saya akan melakukan pengujian dengan target uji yaitu kabel caranya sama seperti tadi kita putar dulu selektornya kemudian kita atur komparatornya setelah itu kita release tombol release nya yang merah kita taruh di line nya dan yang hitam kita taruh pada body kabel atau isolasi nya selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada power supply disini saya menggunakan power supply yang sudah rusak kita lihat bagaimana kondisinya disini saya menggunakan tegangan uji 1000V kita release dulu ternyata fail ya bisa dilihat lampu pada test list menyala dan ini kator pada alat berwarna merah selanjutnya kita gunakan alat IR405-21 sebagai pengukur tegangan AC pertama kita putar dulu selektor ke bagian voltase kemudian langsung saja kita mencapkan test list nya tidak usah di tekan tombol measure seperti itu maksud lain daripada pengukuran tegangan AC ini adalah jika kita ingin mengukur tahanan isolasi kita dapat memastikan target uji yang akan kita uji ini benar-benar tidak bertegangan karena itu kita harus mengukur dulu target ujinya karena kalau target pengujian yang terdapat tegangan maka hasil pengujiannya tidak akurat atau bisa sangat berbahaya karena alat ini menginjekkan arus sedangkan target pengujiannya juga memiliki tegangan atau arus selanjutnya saya akan menggunakan alat ini sebagai pengukur tegangan DC maksud lain dari pengukuran tegangan DC sendiri ini sama seperti tegangan AC jadi kita harus memastikan dulu target pengujiannya itu bebas dari tegangan listrik oke kita langsung saja jadi dapatlah hasil selagi berikut jadi tegangan AC atau DC yang akan diukur langsung terdeteksi otomatis oleh alat ini sekian video review VR4056-21 jika ada pertanyaan dapat langsung mengakses website kami dan jangan lupa like, subscribe, dan komen yang akan diukur kami sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax